Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kita membahas sebuah tema dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila Bapak Ibu Saudara, saya ditanya begini, ini pengantar dulu ya Pak Pendeta HtD, kalau memang Yesus itu memilih semua Nabi perjanjian lama Dan perjanjian baru, gak usah dilakukan Pak Yesus memang yang memilih dan mengutus semua Nabi Kalau memang Yesus itu yang memilih semua Nabi, kenapa Nabi kami gak dipilih? Ya kita membahas dalam bingkai Indonesia, Pancasila ya Anda tanya kan harus dijawab, saya kan jawab ya Nabimu bisa saja dipilih Yesus asal, nah ini dia Ya, asal ya, satu Tidak untuk mendirikan agama baru maupun ajaran baru Oh, jadi seorang Nabi itu dipilih Yesus tidak untuk membuat agama baru Ajaran baru, kitab baru, enggak Lalu, yang kedua Harus untuk menyatakan penggenapan nubuatan-nubuatan yang belum terjadi Terutama kitab Wahyu Ada banyak nubuatan di kitab Wahyu Mulai dari yang paling awal itu kan Tujuh Matre, sekarang sedang berlangsung Tujuh sangka kalah, nanti tujuh cawan murka Allah Lalu Armageddon, dan lain sebagainya Ya, seseorang ditunjuk oleh Yesus sebagai Nabi Harus menyatakan itu Tidak boleh untuk mendirikan ajaran baru maupun Mendirikan agama baru atau kitab baru Ya, dari dua syarat itu Kalau bisa memenuhi syarat itu ya Bisa saja Nabi-Mu ditunjuk atau dipilih oleh Yesus Pak Tede, contoh Nabi yang dipilih oleh Yesus zaman sekarang Zaman era-era, zaman sudah Zaman abad-abad sekarang gitu ya Bukan dari zaman Alkitab, itu kan tahun 33 Masei Ya, contohnya Warokah bin Naofal dan Kadijah Warokah bin Naofal ini dipilih oleh Yesus sebagai Nabi Ya, kemudian Kodijah atau Kadijah Untuk memberitakan Injil Kristus di Arab Timur Yaitu Arab Saudi Sementara kalau Arab Barat Yesus sudah menunjuk Paulus Paulus sebagai Nabi di Arab Barat Yaitu Syria, Libanon, Turki Daerah situ Lalu masuk Arab Timur oleh Warokah bin Naofal dan Kadijah Warokah bin Naofal dan Kadijah tidak mendirikan agama baru Astagfirullah Siapa Pak? Warokah dan Kadijah itu contoh Nabi yang ditunjuk oleh Yesus Lupa, Kadijah itu kan anunya anu Ya, kita harus menjawab dulu ya Kita harus menjawab Apa? Pertanyaan Anda Tapi tetap dalam bingkai kita toleransi Karena tidak ada orang yang bisa menjawab begini Bahwa Kenapa Nabi kami tidak dipilih oleh Yesus? Bisa saja Contohnya Warokah sama Kadijah Dia dipilih oleh Yesus untuk apa? Memberitakan Injil di tanah Arab Timur Saudi Jadilah Kristen Arab Warokah bikin agama baru enggak? Enggak Kadijah bikin agama baru enggak? Enggak Kadijah Warokah merintis Kristen Arab Nanti Anda akan terkaget-kaget Ternyata Kristen Arab ada Allah subhanahu wa ta'ala Isatnya 57-15 Ya Jadi Warokah Kadijah itu Penyembah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang punya nama Isa al-Masih Itu saja bedanya Tidak mendirikan agama baru Serius Pak Jadi Warokah dan Kadijah itu Memberitakan Injil Kristus Di tanah Arab Timur Betul Maka jadilah Kristen Arab Timur Kalau Kristen Arab Barat sudah ada Zaman Paulus Jadi Warokah dan Kadijah Menyembah Allah juga Betul Yang punya gelar subhanahu wa ta'ala Betul ada di Yesaya 57-15 Bedanya adalah Diterusin kalimatnya Yesaya 57-15 Disitu Aku Aku itu siapa? Isa al-Masih Baca saja Yesaya 57-15 Firman dari Allah yang Maha Suci Maha Suci itu kan subhanahu Dan Maha Tinggi Maha Tinggi kan ta'ala Lalu di bawahnya dilanjutin Masih di ayat yang sama Dan aku Aku itu siapa? Isa al-Masih Jadi subhanahu wa ta'ala Di Alkitab Bahasa Arab Punya nama Isa al-Masih Bagaimana dengan Aza wa zala? Ada Aza wa zala juga ada Alah Alah aza itu kan Alah yang Maha Perkasa Itu ada di Yesaya 9 Ayat 6 Bagaimana dengan Jala Pak Maha Agung Ada di Habakuk 3 Ayat 3 Itu yang diberitakan oleh Warokah dan Kodijah Di Tanah Arab Lupa Kodijah itu kan Anunya Anu Sudah Saya kan menjawab pertanyaan Anda Kenapa Nabi kami Tidak dipilih Yesus? Ya Bisa dipilih Asal tidak mendirikan Agama baru Dan tidak memberikan Ajaran baru Ya Anda Anda Kalau Anda mau mendalami Kristen Arab Kristen Arab Ya Alkitab Bahasa Arab Wis Ya 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 Bahasa Jermannya Ini 99,99% Plek Podo Itu Bahasa Jerman itu Ya Silahkan Anda Anda pelajari Alkitab Bahasa Arab Disusun dan Oleh Warokah dan Kodijah Ya Anda mau cari kata apa Disitu Semua Nabi Nabi Musa Dan Nabi itu ada Semua disitu Di dalam Alkitab Bahasa Arab Ya Jadi bisa saja Ya Nabimu diperoleh Yesus Bisa Tapi Tidak mendirikan Ajaran baru Tidak mendirikan Agama baru Dan Menyingkap Atau mengungkapkan Nubuatan-nubuatan Yang belum terjadi Ya Ya Di Tanah Arab Arab Timur Akhirnya muncul Yang namanya Kristen Arab Terus sampai hari ini Sekarang contoh Indonesia Pak Indonesia Ada gak Nabi dari Indonesia Banyak Saudara Ya Banyak ya Dulu bagaimana Meletakkan kekristenan Di Indonesia Pada waktu itu Beritanya Masih begitu Karena Belum muncul United Bible Society Anda tahu Di Indonesia Kristen masuk Misalnya Melalui Belanda Abad 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 16 17 17 Gitu ya Atau 16 16 17 18 Ya Kan 300 Tambah 50 Tambah 19 Sedikit lah ya Ya Jadi Masuk melalui Melalui itu Makanya Di Indonesia Ada kekristenan Ya Lalu Terus Diberpaharui Yesus Menunjuk Nabi-Nabi Dari Indonesia Pasti Ya Tapi Tidak Memberikan Tidak Untuk Mendirikan Ajaran Baru Tidak Sedangkan Yang terjadi Di Indonesia Yang namanya Sinode Sinode Dan Segala itu Mendirikan Ajaran Baru Allah Jadi punya Allah Jadi tiga Itu kan Ajaran Baru Namanya Lalu Menyatakan Dirinya Sebagai Katolik Dan Protestan Itu kan Ajaran Baru Gak Ada Katolik Gak Ada Protestan Gak Ada Ya Ya Lalu Disebarkan Di Indonesia Itu bukan Nabi Yang Dipilih Yesus Bukan Nabi Yang Dipilih Yesus Itu Yang Menyebarkan Kekristenan Ya Gimana Yang Ngomong Ini Pak Ya Tidak Usah Mengklaim Saya Hanya Memberitakan Injil Kristus Mewartakan Nubuatan Nubuatan Yang Belum Terjadi Di Kitab Bayu Fakta Menunjukkan Hanya HTD Yang Menyatakan Ini Di Indonesia Ya Di Indonesia Allah Itu Esah Yesus Kristus Bukan Dari Kemarin Sore Dari Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Hanya HTD Yang Membuka Bahwa Bapak Itu Allah Kemarin Sore Bapak Itu Allah Yang Mogok Di Tengah Jalan Bapak Itu Munculnya Tahun 12 Masei Tahun Sampai 65 Masei Bapak Tidak Ada Di Surga Bapak Tidak Pernah Jadi Allah Yang Menyatakan Begini Ini Cuman HTD Ya Penyembah Allah Segitiga Penyembah Allah Tritunggal Itu Bukan Kristen Kristen Harus Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Itu Nubuat Nubuat Kenabian Tapi Apakah HTD Mendirikan Ajaran Baru Atau Agama Baru No Saya Selalu Mengatakan Saya Ini Kristen Murni Konsekuen Kristen Sejati Bukan Aku Mendirikan Agama Baru Enggak Karena Kata Kristen Ada Di Alkitab Kalau Katolik Tidak Ada Di Alkitab Protestan Tidak Ada Di Alkitab Apalagi Ajarannya Ya Teritunggal Dan Allah segitiga Enggak Ada Terus Di Indonesia Nanti akan Muncul Nabi-Nabi Yang Baru Saratnya Pasti Dipilih Yesus Saratnya Apa Tidak Mendirikan Agama Baru Dan Dan Menyatakan Penggendapan Kitab-Kitab Wahyu Jadi Siapapun Bisa dipilih Oleh Yesus Menjadi Nabi Karena Efesos 4 Ayat 11 Yesus Itu memilih Apa saja Nabi Rasul Pemberita Injil Yang sering Disebut Evangelis Kemudian Gembala Yang sering Disebut Pendeta Dan Pengajar Ya Ya Jadi Jadi Tidak Ada Sinode Milih Pendeta Itu Tidak Ada Anda Mengkudeta Nah Betapa Terpuruknya Kekristenan Di Indonesia Dengan Adanya Sinode Yang Milih Pendeta Aku Mentah Biskan Engkau Jadi Pendeta Apa Hakmu Mentah Biskan Seseorang Jadi Pendeta Jadi Gembala Tidak Ada Hak Sama Sekali Itu Wau Renangnya Yesus Bener dong Cuman HTD Yang Ngomong Begitu Yang Berani Ngomong Begitu Kami Meluluskan Sarjana Alkitab Tapi Saya Tidak Pernah Mentah Biskan Mereka Jadi Pendeta Dia Harus Yesus Langsung Yang Menunjuk Bisa Saja Gak Cuman Pendeta Dia Jadi Nabi Bisa Misalnya Jadi Nabi Untuk Wilayah Sumatera Utara Misalnya Dia Memberitakan Kebenaran Ini Terus Diberitakan Dia Jadi Nabi Untuk Sumatera Utara Dan Sekitarnya Dia Jadi Nabi Untuk Papua Dan Sekitarnya Bisa Tapi Tidak Untuk Mendirikan Ajaran Baru Tidak Untuk Mendirikan Agama Baru Apalagi Kitab Baru Tetapi Untuk Menyatakan Pengenapan Kepengenapan Kitab Wahyu Siapa Yang Berani Memberitakan Bahwa Yesus Itu Satu-satunya Allah Di Surga Yang Duduk Di Tata Surga Untuk Saat Ini Indonesia Cuman HTD Bahkan Berani Menantang Ke Semua Pendeta Semua Romo Tunjukkan Kalau Bapamu Ada Di Surga Tidak Pernah Ada Nah Nabi 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 Yang Ditunjuk Oleh Yesus Memang Tidak Boleh Mendirikan Ajaran Baru Makanya HTD Tidak Mendirikan Ajaran Baru HTD Meluruskan Sebagai Seorang Kristen Murni Konsekuen Alkitab Jadi Bapak Ibu Saudara Saya Sudah Menjawab Sahabat Sahabatku Dari Di Luar Sana Yang Mengatakan Kenapa Nabi Kami Tidak Ditunjuk Atau Tidak Dipilih Oleh Yesus Kalau Memang Yesus Itu Memilih Semua Nabi Bisa Saja Asal Tidak Mendirikan Ajaran Baru Dan Tidak Mendirikan Agama Baru Dan Hanya Untuk Menyatakan Penggenapan Nubuatan Nubuatan Terutama Kitab Wahyu Contohnya Warokah Sama Kodijah Ya Clear Bapak Ibu Saudara Ya Warokah Dan Kodijah Mendirikan Agama Baru Enggak Tetapi Muncul Nanti Di Arab Timur Apa Kristen Arab Anda Pelajari Kristen Arab Pak Kok Sama Pak Kristen Arab Ya Tapi Tidak Untuk Mendirikan Ajaran Baru Atau Agama Baru Makanya Warokah Dan Kodijah Itu Nabi Yang Ditunjuk Untuk Arab Timur Segala Hormat Kemulia Anto Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Kita Dalam Bingket Penjelasan Seperti ini Harus Dilakukan Tepuk Jidat Udah Akhir Tahun Mau Habis 2022 Ini Pendeta Htd Ini Betul Betul Bikin Penjelasan Yang Bikin Tepuk Jidat Baru Ini Seumur Umur Ada Pendeta Yang Bisa Menjelaskan Pakai Bukti Ayat Alkitab Bahwa Yesus Itu Ternyata Yang Memilih Semua Nabi Dari Jaman Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Makanya Kalau Kalian Mengimani Nabi Musa Itu Nabimu Kalian Harus Mengimani Yesus Itu Alah Mu Harus Begitu Loh Dia Nabi Kami Ya Yesus Harus Jadi Alah Nya Kan Semua Yang Memilih Nabi Kan Yesus Dalam Bingkai Indonesia Pancasila Kita Saling Menghadai Saling Menghormati Haleluya Amin